Sorry ya, kenapa saya? Enggak denger saya mbak, suaramu pelang sekali mbak. Sudah mis? Sudah bisa? Ini, ini saya kan sebentar lagi mau finish nih. 4 bulan lagi saya finish. Nah, itu kan saya sudah tanya dengan bos. Terus kalau nanti keluaran, saya boleh keluarnya kalau finish apa berapa? Sedangkan saya finishnya kan di Agustus tanggal 22 itu. Saya kan seperti itu, Tomit. Nah, lalu bosnya bilang, kamu boleh keluar pas tanggal itu. Saya tanyakan, Mi, dalam hati saya, nanti kalau Agustusnya gimana? Tidak ada, bisnis aku. Oke, kamu terlalu deket sama Henrymu mbak. Terlalu deket sama Henrymu. Terus gimana ya, Mi? Jadi, maksudnya kamu hari terakhirnya tanggal berapa sayang? Tanggal 22 Agustus mbak. Tanggal 22 Agustus? Iya. 22 Agustus terus kamu keluarnya tanggal 22 Agustus gitu? Iya. Iya. Kan kamu bisa extend lah. Kamu sudah dapat majikan belum? Belum nih, saya. Masih mau ikut ini. Oke. Kalau kamu sudah dapat majikan sebelum hari terakhir, tutup pintar nih saya. Kalau kamu ikut saya, jadi sebelum hari terakhirmu, kamu sudah dapat majikan, otomatis secara langsung dan tidak langsung sudah extend visa. Kalau kamu sudah dapat majikan. Oh, ikut saya nak visanya berapa hari ya, Mi? Kalau sudah tahu. Kan tergantung imigrasi sampai visa baru mu turun, ya? Jadi kalau kamu sudah dapat majikan secara langsung sudah buka sendiri. Aktif sendiri. Oh. Oh, iya. Terus yang kita dapetin kalau kini sampai akhir, Mi. Kan saya enggak, 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 enggak pulang. Enggak dengar? Itu nanti kalau kita, kalau kita finish itu kan, kita dapatnya apa aja. Karena kan, karena saya enggak, enggak juti pulang. Gitu loh, Mi. Kita dapatnya apa aja gitu loh. Selain dari gaji dengan uang tiket, reka uang tiket. Tiket dengan uang-uang, uang transportasi itu loh, Mi. Oke, kita dapat apa aja? Juti tahunan loh. Karena kamu keluar sampai hari terakhir. Itu dapatnya berapa ya, Mi? Kalau misalnya kita? Empat tahun. Empat tahun dapat 17 hari. Juti tahunnya. Oh, 17 hari ya, Mi. Betul. Oke, oke. Jadi nanti gaji, carang itunya gimana, Mi? Oke, Mbak. Sebenarnya satu hal. Kamu harus tanya agentmu dulu. Karena saya tidak ingin dibilang lancang. Saya cuma mengajarin kamu perkiraan saja. Gajimu kan satu bulan. Gak ada respon, Mi. Oke, gak ada respon. Aku dananya gak ada respon, Mi. Oke. Gajimu perharinya kan kira-kira 155. Dikali 17 hari? Iya. Dikali 17 hari? Oh. Ini cukupkan. Mbak, sampai dengerin aja. Ntar sampai denger lagi videonya ini di YouTube. Gajimu. Gajimu. Lagi, Mi. Terus gimana? Kamu dapat gajimu. Kamu dapat tiket. Kamu dapat uang 100 perjalanan dan uang cuti tahunan sebanyak 17 hari? Uang tahunan 17 hari dikali 155 ya, Mi. Perharinya. Gajimu masih 4, 6, 30, Pak. Ya kamu bagi, Mbak. Ya kamu bagi gajimu satu bulan dibagi 30 hari. Dikira-kira sendiri kan saya bilang kira-kira tuh sayang. Kan gak harus pas. Iya, Mas. Ya, iya, iya. Saya ajarin menghitungnya. Masa 30. Dibagi 30. Mbak, Mbak dengerin saya ngomong dulu. Dikira-kira makanya dengerkan saya ngomong gajimu dibagi, dibagi satu bulannya berapa hari. Terus dikalikan 17 hari sayang. Oh, oke. Balik 17. Oke, Miss. Saki, habis. Ya udah, itu aja. Oh, oke, oke. Makasih ya, Mi. Iya, saya. Kali sini-nya. Oke. Soalnya saya tuh bingung cara gitu-nya nanti selip. Tapi kalau nanti misalnya busnya, kan kamu kan gak pulang kamu cari majlian baru. Busku udah tau, Miss. Kalau aku mau cari majlian baru. Hmm. Karena nanti kalau misalnya dikaji berapa-berapa untuk gantiin dikit itu kita terima aja ya, Miss. Pak, gimana? Iya. Diterima aja loh daripada kamu beli-beli kanjiknya. Ya, ya. Ya udah lah, kalau gitu. Yaudah, Mi. Makasih, Mi. Cuma tanya itu aja. Sampai bentar lagi beli ini. Hmm. Terus maji, apa. Ejen pun gak ada respon. Tapi kalau ada respon, gak masalah. Makanya saya tuh bingung. Ya, gak ada respon. Banyak Ejen yang gak respon, Makanya saya tuh kadang-kadang bingung loh. Kan ini kamu anak buahnya gak? Saya. Kan aneh loh. Iya. Saya. Saya nyoba. 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 Telepon aja gak diangkat tuh. Hmm. Kok bisa? Makanya itu. Makanya itu aku. Betul lah kalau gak. Kalau gak bergaya gini kan. Atau masih. Kita lari dong. Itu Ejen Lio. Betul. Betul. Ya kalau misalnya Ejen kita yang. Yang itu baik. Ya gak mungkin lah. Mbak-mbaknya mau lari. Betul. Sekarang yang saya nih liat. 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 Youtube-nya mi itu sampe tak upload ke. Ke Facebook. Ke. Ke. Sosial media. Tak ya lah. Selamanya ya. Itu banyak yang tanya. Dan. Saya benar maaf sekali lagi nih. Sebab. Nomornya misi itu. Saya. Saya ada share ke teman-teman. Gitu lah. Jadi. Misalnya. Ada teman-teman itu ya. Mudah-mudahan dapet. Dapet membantu mereka lah. Seperti itu mi. Kebetulnya gak. Gak gimana-gimana ya. Pertamanya kalau kita bisa membantu ya mi. Kan gak ada salahnya kok. Hmm. Betul. Dengan itu kan kita juga dapet. Amat ibadah. Betul. Kita sama menjalankan ibadah puasa ya mi. Selalu menjalankan ibadah puasa. Buat sahmen juga. Sukses selalu ya sayang ya. Ya. Amin. Kalau gitu. Nantilah. Minggu aku ke rumah nih. Siap. Mau ngisi biodata. Siap. 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 Tapi misinya ada dong. Ada. Sore kesini. Waktuku. Sore kesini sayang. Waktuku ini nilapet. Sebenarnya kalau kamu kesini. Bilang aja mau ngisi biodata. Cari majikan. Gitu aja. Pun. Langsung diisinya. Sama adminin di sini. Ya mi. Kemarin itu ada. Ada mbak-mbaknya. Ya datang ditanya. Masnya udah keluar lho. Kok keluar sih aku kan perlisinya sama. Sama videonya. Iya lah. Mereka kan nggak ngomong. Kalau mau cari majikan. Iya mis ya. Mereka kan dengerin itu. Makanya adminnya kan juga bingung kok. Kasian juga adminnya. Ngapin lagi gak untuk duit. Iya kan. Bener gak. Seharusnya kan kalau mbaknya. Ya bener bener. Kalau butuhnya. Apa. Misalnya. Adicin itu kan. Menurutnya kan langsung bisa nanggep. Bagaimana. Covidnya. Bagaimana kan. Begitu tomei. Tapi kalau mbaknya nggak bilang ke admin. Ya. Amin yang nggak tahu. Dikiranya ya main toh. Ya iya. Makan kan terpengangin. Mbak itu biasa. Ya sembuh nggak apa-apa. Maisha sabar toh. Hehehehe. Lengge soh mbak. Ya bener loh. Kata adminnya itu. Waktu kemarin. Sore sini saya lihatnya. Itu waktu terbuka baca itu. Aku lihatnya. Hehehe. Di situ itu. Waktu mbaknya. Ngobrol sama admin itu. Hehehe. Admin kan juga. Juga membantu aja. Dia kan nggak tahu apa-apa. Bener nggak. Kalau kamu tidak jujur sama admin. Bener bener. Adminnya bisa apa. Uang adminnya ganti-ganti terus. Lengge. Lengge. Betul betul betul. Betul betul. Pokoknya buat mbak-mbaknya. Pasanku. Semangat terus. Yang punya hutang itu. Semoga hutangnya itu cepat diselesaikan. Yang belum dapat majikan. Semoga dapat majikan. Yang majikannya baik ya. Dijaga kepercayaannya. Seperti kita ikut orang itu. Yang ditunggu-tunggu adalah. Kepercayaan kita. Kalau kita buat salah terus. Terus-terus-terusan ya. Orang juga nggak bakalan percaya lagi. Bukan begitu menit. Betul betul betul. Betul betul betul. Pokoknya suksesnya buat kalian. Iya. Iya. Kenapa lagi dan? Satu lagi. Untuk mbak-mbaknya di Indonesia. Seperti saya pun. Agak-agak ngili-ngili sedap. Dengan channelnya. Misi itu banyak yang segera. Jadi bapak-bapaknya masih di PT itu tetap semangat. Kalau dia nyampe sini itu jangan lupa dengan tujuan kalian masing-masing. Begitu aja nih. Betul 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 betul. Saya sangat-sangat ikut kecewa ya. Sebab bisa di Hong Kong itu bukan cepat. Tapi itu sangat lama menunggu. Sampai ada satu tahun. 6 bulan sampai ada yang 2 tahun. Jadi selama kalian itu di PT, ingat-ingat waktu di PT itu sangat kalian berjuangkan. Misalnya di sini itu banyak galak atau itu banyak komen, banyak kritik kalian. Itu buat kalian itu lebih baik, lebih baik, lebih baik. Aku pengen sukses. Aku pengen nginang ke anakku. Aku pengen nginang ke anakku. Mbak Tulu nge. Aku yuk, aku yuk bodohnya yuk babu. Tapi ini. Bila kalian itu gagal. Aku pun melu sedih, mis. Jujur aku melu sedih. Karena perjuangan di PT itu sangat. Sangat prihatin lah, mis. Benar-benar prihatin, mis. Sampai-sampai kita kadang nggak kebahagiaan nasi. Kadang nasi pun cuma. Untuk makanan dulu, mis ya. Itu sangat. Sangat-sangat berbatas lah. Kecuali kan. Kalau di PT itu kan mengeluarkan uang biaya yang banyak. Bukan sedikit. Kalau yang di keluarga, yang di rumah pun. Pengen lihat kita pun berhasil. Jadi. Jangan sia-siakan waktumu selagi kamu bisa. Gitu aja, mis. Itu pasal-pasal saya untuk mbak-mbaknya yang masih di PT. Pokoknya tetap semangat. Sampai sini jangan lupa. Jangan larai dengan tujuan. Kalian masing-masing tetap diperjuangkan tujuannya. Jangan sampai gagal sebelum tujuan kalian itu terwujud, tercapai. Jangan punya rumah maku-maku. Dan pengunduhi oma. Di anak sekolah maku-maku. Sekolah itu. Belajari. Sukses. Selalu, mis. Pokoknya. Sangat jendengar. Gingungatan, mis. Selalu. Moko-moko, mis, ya. Dapat hal yang banyak. Moko-moko, mis, ya. Sehat-sehat. Tak keluarga. Terul. Semoga kami juga tetap Pada Pada pendirian utama ya Jangan sampai Bisa tergoyang Nanti diomong gitu Jangan sampai goyang pokoknya Selalu Selalu menolong kita yang Ada di sini lah Kita jauh dari keluarga Jadi kalau ini bisa membantu kita Ada yang menampung Kesakitan lah Saya cuma Itu aja sih Jadi saya pesannya cuma Itu yang saya ingin sampaikan ke mbak-mbaknya Kita sama-sama berjuang Sukses Jangan Jangan terlutupi budaya dengan yang di luar-luar itu Kalau temenmu bilang Majikanku baik Dilana baik, dilani baik Belum tentu dengan kamu juga baik Misalnya yang majikan saya baik Belum tentu untukmu baik Begitu juga Dengan saya Majikanmu baik denganmu Belum tentu dengan diriku Jadi Motivasi ini semoga mbak-mbaknya itu Banyak yang Yang mendengar Banyak yang Berpikir ulang kembali Untuk jangan Yang mudah putus asa lah Pokoknya jangan Untuk temen-temen itu Saya jujur misalnya Tapi juga Sedih Sedih sekali Karena mbak-mbaknya Banyak yang gagal Untuk mencapai Buat titik yang Sukses itu Untuk berjuangan Gak ada mbak yang Ingatan Betul Gak ada Bener misalnya aku lihat Dengerin Channelnya misalnya itu Bahaya Allah Kok ini kayak gini Ini kok gini Gimana Untuk minggu-minggu ini Ada dengerin dari channelnya misalnya itu Utang Utang sampai 7 bank Sampai 10-10 juta Itu kan apa ya Kalau utang itu ya boleh Tapi jangan Sampai Di luar Bandar gaji Jadi kalau masih bisa berpikir Betul gak Min Betul Jadi kalau Gaji misalnya Gaji kalian itu 47.30 Jadi bawahnya itu Misalnya 3.000 Kan masih bisa ngecil Juga masih bisa Buat diri sendiri Masih bisa buat Keluarga Misalnya keluarga itu Dikirim 1 juta Kan ya lumayan tau Ini 1 juta Di Indonesia itu Tengah berarti loh Min Apalagi ini Bulan-bulan puasa Saya hari itu pun Juga tempat Komen Di tempat Channel yang misalnya Tapi Hari itu mimpinya juga Gakak Saya udah Udah Berkomentar Jangan pulang Karena kita Lagi lebaran Lebaran Kalau lebaran itu Saya ingin Di kumpul keluarga Tapi lebih Baik kalau kita Berjualan dulu Di sini Betul Setuju Setuju Betul nih Saya sangat Kecil sekali Dengan buatnya Gak tau kenapa Yang misalnya Gak emen emen Tarek Kwe wongki nunggu Nenggu NMTT Gak emen emen Tarek Kalian itu Udah Udah lama Nunggu Wisamu Kalian berjuang Selama Terus Terus Tiba-tiba Kalian 2 bulan 3 bulan Itu Balik Terus Untuk Yoko Terus Keluarga Mu Marang Mis Itu Kurangnya Tenang loh Misalnya Aku Ake Ngomong Karena Muka-muka Mbak-mbak Iku Sadar Kalau Sengita Ngomong Kiki Muka-muka Mari Kama Menangkap Muka Kelo Kek Mis Aku Pengen Konjok Kewi Aku Pengen Kalian itu Sukses Kewi Mundur Mbak Kewi Mundur Karena Kalian itu Bisa Kalian Coba Kalian Coba 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 Terus Gitu Mis Kalau Saya pun Masih ingat Apa yang Dibutakan Mis Hati-hati Kalau Jombok Mis Saya pun Juga Juga Saya pegang Mis Saya juga Juga Gak Gak Lelai Dengan Apa yang Mis Lelai Udah Gak 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 Gampang Mbak Berhenti Dibutang Gak Hati-hati masih utang yang utang ke majikan kemarin itu loh Mi misalnya masih ingat enggak gaji 5500 itu udah hampir 60 juta puncul Mi kalau dikerusin ke Indonesia ya masuk sih disik kurang ya mpuk bersyukur dihidupkan oh iya jaringan sebulan gue 10 juta ini ngomong aku yang tukur 100 rongatur ke TV ini yuk lima matur nih saya wuuh buku yang mau ngomong toh mbak aku misalnya gak kuat aku aku gak kuat nih aku gak mampu aku malah aku nangis jujur Mi aku kecewa iya namanya orang kan karena itu saya selalu bilang rezeki itu sama dengan kayak lampu stongkring lampu-lampu zaman dahulu kala dimana kalau kamu isi walaupun minyakmu banyak artinya adalah walaupun gajimu banyak tapi kalau kamu kehidupannya nyala melebih kekuatamu ya dead well walaupun penghasilannya kecil penghasilannya kecil ya spodokarul lampu stongkring lampu minyak dahulu kala itu jadi kalau kamu isi minyak banyak bukannya besar ya besar tapi kalau kamu minyaknya kecil bukannya kecil ya awet ini mis setuju mis setuju ya mokomoko mbak-mbak ini yang mau terkecil ini mokomoko semangat mokomoko yang mau ini orangku teti kuat yang mau ini rapat jadi maju pemikiran yang lebih jembat yang diutang-utangku mau ya untuk yang tak pesan kita mau kalian boleh utang tapi ujung lebih dari penghasilannya mokomoko mbak hiduplah sesuai dengan kemampuan jangan kemauan kalau kemauan dia ajur umur gitu terus lak-lak banyak yang kena customer-customer apa yang ketipu-ketipu itu ya baik ketipu-ketipan kecukupannya sadar mbak sadar gitu betul yang paling susah adalah saat bimbang terus dihapusi saya nggak persoing ya eh ini kecewa banget kecewa ini ini matur saya selalu buat saya selalu buat admin karena banyak orang-orang di luar sana yang kawat banyak ini matur ya Allah ya Allah selamat selamat menanaikan ibadah puasa buat misnya sudah selalu Assalamualaikum mis matur sama-sama oke terima kasih buat mbaknya yang sudah mau memberikan komen memberikan motivasi juga buat saya dan admin dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih doa yang baik akan kembali pada yang punya ini akhir-akhir ini banyak yang SMS itu anak-anak baru dari dari Indonesia baru datang mereka sudah banyak sekali pertanyaan dan saya rasa itu basic informasi yang perlu diketahui oleh anak-anak baru tapi sayangnya anak-anak baru itu maunya instan dimana nanya langsung dijawab mereka tidak mencari informasi jadi di di YouTube saya sebenarnya sudah banyak tapi saya akan menjawab semampu saya sebisa saya jadi saya tidak bisa menjawab yang bukan porsi saya ya jadi buat teman-teman di rumah sana di luar sana terima kasih kurang lebihnya saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua mahluk hidup bahagia dan terima kasih bye bye halau